Ya, pemirsa Anda masih di Breaking News, kecelakaan bus di Subang, Jawa Barat. Dan informasi selanjutnya pemirsa, seluruh korban kecelakaan bus robongan pelajar SMK Lingga Kencana Depok di Subang, Jawa Barat sudah dievakuasi seluruhnya. Total meninggal dunia menjadi 11 orang. Posisi kepala bus yang tersangkut di tiang listrik mengakibatkan proses pembalikan bus yang terguling cukup sulit. Selama 3 jam setengah dan mengerahkan 2 mobil derek ditambah truk pengangkut air mineral, bus akhirnya bisa dibalikan ke posisi berdiri. Menurut Kapolda Jawa Barat, Irjen Polisi Ahmad Dwi Yagus, korban meninggal dunia dalam kecelakaan beruntun di Ciatra Subang sebanyak 11 orang. Dengan rincian 6 perempuan dan 5 laki-laki. Dalam kecelakaan tersebut ada 5 kendaraan yang terlibat, 2 kendaraan roda 4 dan 3 kendaraan roda 2. Namun untuk kronologis pasti kecelakaan malu tersebut pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan. Diketahui bus Putra Fajal berpenumpang 57 orang. Tersebut merupakan pelajar SMK Lingga Kencana Depok yang merupakan usai merayakan perpisahan di wilayah Lebang, Bandung. Polisi sudah mengevakuasi bus dan kendaraan yang terlibat kecelakaan di Kecamatan Ciatra Subang, Jawa Barat yang mengakibatkan 11 orang tewas pada minggu pagi. Petugas kepolisian akan melakukan investigasi untuk mengetahui penyebab kecelakaan. Tadi kita sudah melakukan evakuasi ya, kendaraan-kendaraan yang menghalangi arus lalu lintas dari arah Lebang ke arah Subang. Kemudian dalam waktu dekat juga atau besok lah kita pastikan bahwa tim TAA Polda Jabar bersama-sama dengan Kornantas akan melakukan investigasi untuk mengetahui secara pasti penyebab kecelakaan. Bikin itu. Untuk sejauh ini Pak, untuk evakuasinya apakah mengalami kesulitan atau seperti apa-apa? Mengingat bahwasannya kan memang ini jalannya menurun seperti itu Pak. Dapat informasi juga bahwasannya terjadi remblong itu masih belum bisa dipastikan atau seperti apa Pak? Ya, belum bisa dipastikan. Makanya nanti tim TAA yang akan melakukan investigasi. Bikin itu. Sejauhnya para supir busnya ini apakah sudah dibawa atau diamankan atau belum Pak? Supir bus luka, ya jadi masih dalam perawatan. Ada di rumah sakit RSUD Subang. Dan pemirsa untuk mengetahui kondisi terkini di RSUD Subang, Jawa Barat, sudah ada rekan kami Repotative One, Leo Chandra. Selamat pagi Leo, bagaimana kondisi para korban di RSUD saat ini? Apakah sudah ada jenazah atau korban luka yang dipindahkan ke RSUD Depok atau rumah duka? Seperti apa Leo? Silahkan informasinya. Ya, selamat pagi Fatima dan juga pemirsa TV One. Benar sekali yang sudah disampaikan tadinya bahwasannya memang saat ini, ini sudah dilakukan satu persatu untuk seluruh korban yang mengalami luka ringan dan juga luka berat. Di mana informasinya ada sebanyak 33 pasien dan nantinya yang akan dipindahkan ini ada sebanyak 23 pasien yang akan dirujuk ke RSUD Depok, kemudian ada RSUI dan juga RS Bayangkara. Dan dari total 33 pasien ini, Fatima dan juga pemirsa, ada sebanyak 9 pasien yang saat ini sudah diperbolehkan untuk kembali ke rumah. Mengingat bahwasannya setelah dilakukan perawatan intensif sejak kejadian kecelakaan maut bus wisata pada pukul 18.45 waktu Indonesia Parat. Dan sampai saat ini juga informasinya ada satu pasien yang masih terus dilakukan perawatan intensif di RSUD Subang, Jawa Barat. Dan juga informasinya Fatima untuk ke sebelas jenazah memang saat ini belum dilakukan pemindahan ke kota Depok, dikarenakan memang masih dilakukan pemeriksaan data diri dan saat ini masih dilakukan dalam tahap endotren kepada sidik jari jenazah. Kemudian tadi pagi juga kami berkesempatan untuk mewawancarai salah satu ataupun sang ayah dari korban yang meninggal dunia, yaitu seorang pengendara motor yang merupakan warga lokal, yang dimana juga tadi berkesempatan langsung juga untuk bertemu dengan pejabat gubernur Jawa Barat. Dan dengan itu juga didampingi oleh pihak kepolisian dan juga pihak dari Rumah Sakit RSUD Subang, Jawa Barat. Dimana juga tadi pada saat kami menginterview live langsung bersama TV One, sang ayah juga terus menunggu untuk dapat nantinya dia dapat mengubumikan putranya. Dan informasinya juga saat ini memang kesebelas jenazah masih di Rumah Sakit ataupun di Ruang Jenazah RSUD Subang, Jawa Barat. Mengingat bahwasannya memang untuk kesebelas jenazah ini nantinya akan dikembalikan setelah dilakukan identifikasi. Karena informasinya Fatimadi juga pemirsa masih ada sekitar tiga dari, maksud saya empat dari tujuh, karena memang dari sebelas jenazah ini berhasil diidentifikasi ada tujuh, sehingga ada beberapa jenazah yang masih dilakukan identifikasi oleh pihak RSUD Subang, Jawa Barat. Begitu Fatimah, informasi yang bisa kami laporkan saat ini kembali ke studio. Ya Leo, tadi Anda sampaikan bahwa ada sebelas jenazah yang masih memang belum dipindahkan dari RSUD Subang. Lalu seperti apa proses identifikasi yang dilakukan? Apakah ada dari pihak Rumah Sakit yang menyampaikan informasi mengenai hal tersebut? Ya Fatimah, tadi sepertinya sudah saya juga sampaikan bahwasannya dari pihak Rumah Sakit ini masih terus melakukan upaya identifikasi terhadap sebelas jenazah dari kecelakaan maut bus wisata oleh sejumlah ataupun rombongan siswa SMK Kota Depok ini, di mana memang untuk identifikasi sendiri ini berdasarkan dari sidik jari, kemudian data diri oleh para jenazah, kemudian pihak Rumah Sakit juga sudah mengkonfirmasi, mengumpulkan informasi dari sejumlah guru, kemudian rekan siswa SMK, kemudian juga mendapatkan informasi dari pihak kepolisian yang juga turut dalam mengevakuasi sejumlah korban di lokasi terjadinya kecelakaan maut ini. Dan juga tadi informasinya Fatimah memang bahwasannya ada beberapa jenazah yang masih saat ini diidentifikasi ataupun yang masih dalam upaya pengidentifikasi mengingat ada satu jenazah yang kemudian ini belum mencukupi umur untuk mendapatkan identitas KTP dan juga jenazah tersebut juga untuk kondisi dari sidik jari-nya memang ini sedikit bermasalah mengingat bahwasannya ini merupakan kecelakaan maut namun pihak dari RSUD Subang Jawa Barat sampai saat ini akan terus berupaya dan mengoptimalkan agar ke sebelas jenazah ini nantinya akan berhasil diidentifikasi dan diotopsi oleh pihak RSUD Subang Jawa Barat dan nantinya akan dikembalikan ke keluarga yang ada di Depok mengingat bahwasannya ada sebanyak 10 jenazah ini yang berasal dari kota Depok 9 diantaranya ini merupakan siswa SMK dan 1 diantaranya merupakan guru yang berjenis kelamin laki-laki dan satunya lagi ini merupakan warga lokal sekitar mengingat bahwasannya sejak pagi tadi juga pihak dari ayah, sang ayah, keluarga ini sudah tiba di RSUD untuk bisa menjemput putranya namun dari pihak RSUD memang sekali lagi belum memberikan dan juga menghantarkan jenazah mengingat bahwasannya masih ada beberapa jenazah yang masih dalam tahap identifikasi begitu Fatima kembali ke studio ya Leo tadi ada sampaikan memang sudah ada 7 jenazah yang teridentifikasi kapan dari 7 jenazah tersebut dapat dikembalikan ke keluarga mereka masing-masing? baik Fatima ada informasi yang kami dapatkan dari Humas RSUD Subang Jawa Barat ini juga mengatakan bahwasannya ketujuh jenazah yang berhasil diidentifikasi ini nantinya juga akan menunggu ke 11 jenazah yang semuanya harus diidentifikasi dan dapat dikembalikan ke keluarga masing-masing dan tadi juga informasinya Fatima yang kami sudah dapatkan bahwasannya untuk satu jenazah yang memang sejak pagi tadi sang ayah sudah menunggu yaitu korban warga lokal ini tahap yang kami dapat informasikan adalah jenazah saat ini sedang dilakukan pemandian jenazah di ruang jenazah RSUD Subang Jawa Barat ketujuh jenazah juga berhasil diidentifikasi oleh pihak Rumah Sakit RSUD Subang Jawa Barat ini dan kemudian ini masih akan terus menunggu informasi kami juga akan terus menunggu informasi terkait dengan jenazah yang kemudian sisa jenazah yang masih dalam upaya pengoptimalan untuk dapat mengidentifikasi data diri mengingat bahwasannya dari total keseluruhan jenazah ini yaitu 11 jenazah dan nantinya kami akan terus meminta dan juga menupdate informasi terkait dengan status dari identifikasi sejenazah tersebut Fatima, ke studio ya, Leo, lalu seperti apa pertakanan untuk para korban yang mengalami luka berat? apakah memang dirujuk lebih lanjut dari RSUD Subang sendiri atau seperti apa, Leo? ya, untuk ke-32 dari pasien yang mengalami luka ringan dan juga luka berat dari pihak RSUD Subang Jawa Barat juga sudah melakukan perawatan intensif untuk ke-32 pasien tersebut mengingat bahwasannya untuk 12 luka berat dimana memang untuk yang pasien luka berat ini kebanyakan mengalami patah tulang kemudian ada satu yang kemudian juga mengalami sampai kegangguan otak kemudian informasinya ada 21 yang mengalami luka sedang dan nantinya, dan pada saat ini juga sudah dilakukan pengobatan ataupun pemberian obat secara intensif oleh pihak RSUD dan informasinya 13 ini mengalami luka ringan begitu dan sudah diperbolehkan untuk dapat kembali ke pihak keluarga dimana dari total 33 pasien yang mengalami luka ringan dan juga luka berat ini ada sebanyak 19, ini teridentifikasi sebagai pria dan juga 14, ini adalah wanita dan kami juga mendapatkan informasi bukan hanya di rumah sakit RSUD Subang Jawa Barat melainkan ada 4 pasien dengan status luka ringan di rumah sakit Hamori dimana ke-4 pasien tersebut ini berjenis kelamin laki-laki kemudian dilanjutkan ada 9 korban luka ringan di Puskesmas Palasari Ciater dan nantinya, seperti yang tadi saya sudah sampaikan bahwasannya ada sebanyak 23 pasien yang akan juga dirujuk ke RSUD Depok kemudian RSUI dan juga RS Bayangkara dengan menggunakan 45 ambulan begitu Fatima, kembali ke studio ya Leo, hingga pagi hari ini apakah masih ada keluarga korban yang menunggu di RSUD Subang Jawa Barat? Fatima, benar sekali untuk posisi saya mengabarkan untuk Anda pemirsa dimana memang di belakang saya ini merupakan ruangan untuk total dari akibat kecelakaan maut ini ada sebanyak 60 pasien awal yang dirawat di RSUD Subang Jawa Barat ini dimana seperti yang terlihat Fatima memang ini pasien yang ada di layar kaca Anda ini masih menunggu konfirmasi terkait dengan ambulan kemudian orang tua dan ataupun pihak keluarga yang nantinya juga akan membawa dari pasien ini untuk dapat kembali ke kota Depok mengingat bahwasannya Fatima ada sebanyak 45 ambulan yang disiapkan dimana ambulan ini juga ini terdari dari RSUD Depok kota Depok kemudian RS Bayangkara kemudian RSUI dan juga yasan serta juga kelompok dari kota Depok dan seperti tadi yang juga saya sampaikan Fatima bahwasannya nantinya ke 23 pasien yang akan dirujuk ke Rumah Sakit Bayangkara kemudian Rumah Sakit UI dan juga RSUD Depok ini nantinya juga akan dilakukan pemindahan begitu mengingat bahwasannya ambulan ini disediakan ada sebanyak 45 dan tadi pantauan kami juga Fatima ada juga pemirsa bahwasannya untuk keadaan ambulannya memang ini diberikan sangat memadai untuk setiap korban luka-luka mengingat bahwasannya di satu ambulan ini terdapat satu korban dimana ini dapat didampingi oleh pihak dari dokter kemudian pihak dari keluarga yang kemudian juga akan diberangkatkan dari RSUD Subang Jawa Barat menuju ke kota Depok dan informasinya juga sudah ada 9 pasien dari RSUD Subang ini yang dipulangkan atau dikembalikan bersama dengan keluarga korban ataupun pasien ini ke kota Depok dan informasinya juga Fatima ada juga pemirsa bahwasannya masih ada satu pasien yang kemudian ini masih dilakukan perawatan intensif di RSUD Subang Jawa Barat mengingat bahwasannya untuk kondisi luka yang memang diderita ataupun yang dialami oleh pihak pasien dan juga informasinya dari total keseluruhannya ini akan ada sebanyak 33 pasien yang kemudian ini akan dilakukan ataupun masih didaftarkan ataupun terdaftar di RSUD Subang Jawa Barat untuk mendapatkan perawatan intensif begitu Fatima kembali ke studio ya lalu Leo mengenai 45 ambulans pukul berapa perkiraan 45 ambulans tersebut tiba di RSUD Subang Jawa Barat untuk terkait dengan ketersediaan ambulans memang sudah diinformasikan pihak dari RSUD Subang Jawa Barat ini sudah berkoordinasi dengan pihak rumah sakit RSUD Depok kemudian RSUI dan juga RS Bayangkara mengingat bahwasannya memang kejadian ini berlangsung pada pukul 18.40 waktu Indonesia Barat dan bisa dan kami kabarkan juga melihat di lokasi kejadian ataupun rumah sakit RSUD Subang Jawa Barat ini untuk ke 45 ambulans tersebut ini tiba tadi pada pukul 2 lebih 30 waktu Indonesia Barat atau bisa dikatakan 2 pagi dini hari tadi Fatima dan saat ini juga memang sudah diberangkatkan juga beberapa pasien dari RSUD Subang Jawa Barat ini akan menuju ke kota Depok dan akan dipecah untuk nantinya bisa dirawat secara intensif juga di rumah sakit Bayangkara kemudian rumah sakit UI dan juga RSUD kota Depok dan juga seperti yang terlihat tadi Fatima di belakang saya ini masih ada beberapa korban yang mengalami luka-luka luka ringan maupun luka berat yang nantinya juga akan mendapatkan perlakuan yang sama yaitu akan mendapatkan ambulans dan juga akan dilakukan pemindahan untuk melakukan rawatan intensif di kota Depok melalui dari RSUD Subang Jawa Barat begitu Fatima? ya Leo berarti dari Subang memang sudah ada yang dikembalikan ke kota Depok begitu ya? betul Leo? apa seperti apa? betul sekali Fatima ya Leo betul, betul sekali Fatima seperti yang tadi saya bilang memang bahwasannya pihak dari RSUD juga akan melepaskan satu persatu pihak ataupun korban yang mengalami luka ringan dan juga luka berat ini mengingat bahwasannya melihat dari kondisi dari korban Fatima dari luka yang diderita korban tersebut apakah memungkinkan untuk langsung segera dilakukan pemindahan untuk melakukan perawatan intensif dari RSUD Subang menuju ke kota Depok begitu Fatima? ya, baik terima kasih Leo Chandra mengabarkan langsung dari RSUD Subang Jawa Barat selamat bertugas kembali Leo selamat menikmati